Suasana mediasi Dewi Persik dan Ketua RT 06 Lebak Bulus yang dilangsungkan di Masjid Kawasan Jalan Lebak Bulus 5, Cilandak, Jakarta Selatan berlangsung panas. Keduanya saling tunjuk dan terlibat cekcok. Warga yang menjadi saksi mediasi itu pun langsung bersyolawat. Diketahui, mediasi ini dilakukan untuk mengakhiri polemik penolakan sapi kurban Dewi Persik oleh Ketua RT, Malkan. Namun, mediasi tak membuahkan hasil lantaran pertemuan itu berakhir ricoh. Dalam mediasi itu, Ketua RT turut membawa saksi-saksinya begitu pula Dewi Persik. Keponakan wanita yang akrab dipanggil DP ini menyebut jika permasalahan yang terjadi hanya karena miskomunikasi. Lantaran komunikasi antara orang-orang suruhan pedangdut itu dan Malkan tak saling berkesinambungan. Dari sisi DP, sapi kurban itu hanya dititipkan di wilayah tempat tinggalnya lantaran pedangdut itu belum bisa mengurus karena bekerja. Nantinya, sapi itu akan disembelih di tempat lain namun warga sekitar akan tetap diberi jatah. Sementara Ketua RT tak tahu jika sapi tersebut ternyata hanya dititipkan, padahal dirinya sudah melakukan ijab kabul dengan orang suruhan DP. DP lantas mengaku tersinggung dengan sikap Ketua RT saat pihaknya akan mengambil sapi tersebut. Dewi Persik terlihat begitu emosi sampai berbicara dengan nada tinggi. Bahkan, baik Malkan maupun DP saling tunjuk. Warga yang melihat emosi DP langsung bersyolawat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!